Selamat datang di Katakan Cinta Sengaja Sengaja di kesempatan kali ini Autap menghadirkan Erdin, Alika, dan juga Rafli Kalo ini adalah cinta segitiga Waaaah Halo pelan selugus backup, it's me Sengaja di kesempatan kali ini Selamat datang balikirah gue kali ini Dari kesempatan kali ini, selamat datang Dan juga Autap, tadi yang ini bertiga udah disebutin Jadi di kesempatan kali ini, kita bakalan nyobain Ini ada varian mie sedap baru Dia mungkin mau nyamain samyang Atau gimana gak ngerti ya Ini mie sedap instan Rasanya korean spicy chicken Jadi bener kayaknya dia mau nyaingin si samyang Karena samyang rasanya korean spicy kan Spicy chicken Nah ini ada atur sendiri pedasmu Tuang satu pedas nikmat, tuang dua pedas gila Jadi bumbunya ada dua, kalian bisa pilih mau pedasnya sedang Gitu ya pedas tapi masih bisa dinikmatin Makanya namanya pedas nikmat Terus yang kedua adalah kalo dipake dua-duanya bumbunya Atau cabenya jadi pedas gila Nah dari pada penasaran Sekarang langsung aja kita masak Tapi sebelum masuk videonya Autapnya pesan buat kalian Ini dia Nah buat temen-temen Utafela Yang belum bergabung ke dalam Utafela Squad Langsung aja bergabung Sekarang juga mudah caranya dengan cara Klik tombol subscribe yang kayak gini Sekarang juga itu mudah banget Jadi gak usah tunggu lama-lama lagi Dan kalo udah bergabung Selamat bergabung di keluarga paling receh Di Youtube Indonesia Sekarang kita masuk Sekarang kita masak dulu And we will ride back Misi dulu Jok Heee Hehehe Hehehe Gw pernah gua jenggut Ininya apa Kepaknya Itu lah Bro Gw orang-orangnya alih kas ngejau banget sih Rauh Gw mau si ini Joget ya saya nyak Nggak ya Jalan Kepak Cari pulangnya Jalan Kepak udah lu pegang Hah? Gitu Kenapaan lu bang? Mbak Wan Mbak Isma anjir cabai rawitnya utuh Gak ada es lagi Gitu Siapa yang masak bawang cabainya begitu Coba Bang yang masak bawangnya pak Gitu 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 Enak Gitu 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 Oke sekarang kita tuangin bungunya Pertama bumbunya ada bumbunya nih Bumbu cair Minyak 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 Bumbu plastik Terus apa? Bumbu-bubu Ibu-ibu Ini bumbu-bubunya Oke nih Tuang satu pedas nikmat Tuang dua pedas gila Ini pedas Paplinya gila Tuh Wuuu Gila Cabai Mantap Tuh Oke Sebu Baik pemirsa kita kembali lagi ke studio Nah Ini dia Sudah jadi mie nya Tadi kalian juga sudah lihat proses Kita joget Maksudnya proses kita membuatnya Ini tapi Utaf karena lapar ya Jadi ditambahin Ini Daging Yoshinoya yang dibuat oleh Indira Nah kalau penasaran cek Ada di Youtubenya Indira Youtube.com slash Indira kali THA Nah Sekarang langsung aja kita cobain Ehm Mie nya Mie nya dong Nih penampakan mie nya Wow Keliatannya sih Jauh lebih pedas dari yang Samyang ya Kalau dari liatnya gitu Dari looknya Terus Baunya tuh kayak ada bau jeruk ini ya Daun jeruknya ya Daun jeruk Daun jeruk ya Bonggolnya aneh Oh iya Batang jeruk Yuk Satu Dua Tiga Duduk Nye pelat mata enak buat Nye pelat mata enak buat Wow Teksur mie nya unik banget menurut aku Hah Karena kenyal banget Mirip-mirip mie karet ya Mie karet itu apa Ada 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 Karet Kenyal gitu Kenyal keras dan Gimana menurut kamu? Dari sopan pertama apakah sudah bisa langsung Pedasan Tingkat kepedasannya Pas suapan pertama yang aku rasain malah kaya paling Iya Karena dia bubuk cabenya tuh digiling kasar gitu guys Jadi kayak ga halus nyatu sama mie nya Jadi dia ada, ada kalo kalian bisa liat tuh ada titik-titiknya gitu kan Haa? Adesnya di ini Engga Gue udah Coba 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 Lo suapan ke berapa? Kayak gitu Ketiga Oke gue coba kedua ya Haa? Gak suka, di tenggolkan Pedesan mana? Lo lagi kerja videoin gue, terus Alika ditipu nge-mail Gak tau nih ujungnya kesitu nih Gak ada Gak ada, ditanyanya apa? Gak pedes Tidak ada orang caper, eh caper salting 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 Ditanya pedesan mana? Gak ada yang lebih pedes Pedesan ini deh Gak Berarti lo sempet merhatiin pas Alika ditikung sama Erdin Kan gue yang videoin Oh sengaja, oh Gue kan, kan lo videoin bangutap gitu niatnya Tidak pedes Kok lo tapi hari itu lo ngomel-ngomel terus? Iya, marah-marah aja Cepan, enggak Ih banyak yang komen Iya Iya Alik aja lo ngomelin Iya Lebay amat gitu ya Iya, gak pernah sumpah gak pernah Takut sama Gak ada pismulu doang Iya, pismulu aja dia ngomelin Emang kenapa orang p**** Eh elan, pismulu Lo ngomel lo lagi marah anj** Kok lo sampe sekesel itu? Oh iyee Iya nya tuh apa? Iya suka gitu, satunya satunya tuh gitu Pindah aja flee, gue gapapa kok Iya 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 Kalo lo bilang Erdin gak? Ngerudetin lagi gak sih? Engga, engga jauh Jauh 4 meter Gagak, astaga ngga Ini kalo menurut aku enak lo tapi Aku kurang sih Kurang suka? Kurang Lebih.. Manis soalnya rasanya bukannya asli Nah itu justru, Autop suka yang manis Kayak aku ya? Ya dong Kalo lo ketawa kurang aja lo Aku lebih suka yang kayak gini kalo menurut aku Jadi ada pedesnya Ada manisnya Ada manisnya Jadi masih bisa dikikmatin Sebenernya ini Tadi Autop pakenya dua Tetep bumbunya dua Semuanya pakenya dua kan? Dua Mungkin kalo satu enak kali ya? Enak banget mungkin kalo satu Kalo menurut gue Kalo mulut gue justru ini dua udah pas Udah enak lah Oh tapi lama-lama pedes so sayang Engga aku juga Coba jangan makan terus Rasa-rasa yang kayak ada Atau jangan-jangan gara-gara aku tadi udah makan itu Pak Wan yang cabenya utuh itu Jadi kayak masih Kayak masih agak kebal gitu gak sih? Pak Wan repikannya udang ya? Tertoy cabai Ini tuh milip ini tau gak? Gagak cepe yang goreng Nah itu gue kurang suka Jadi mungkin Ya tipe-tipe kayak gini gue emang gak suka Milip apa? Gagak cepe yang goreng? Kok kamu lebih suka yang rebus ya? Ya rebus dong Yang jalan penyo tuh the best of the best Kita udah pernah review belum? Belum Waktu itu banyak-banyak yang bintas Wah? Boleh kalo ya kita review yang goreng sama yang rebus ya? Yang goreng juga beres kan? Beres Oke Sama omongan tetangga Aduh pedesan mana? Sama netizen yang pedes mana? Sama ditipung temen kantor Sama menurut Yang aku penasaran ini manisnya dari mana ya? Tadi gak ada kecap kan ya? Itu di sini aja Iya Enggak Enggak aku semuanya manis Semua bilangnya manis Enggak tadi bilang manis Di minyaknya mungkin. Kamu juga ngerasain? Ada manis-manisnya? Tapi aku juga pahitnya sih sayang. Eh nggak aku nggak ngerasain pahit sama sekali. Aku nggak ngerasa pahit tuh. Iya bawang gorengnya agak pahit, bener. Tuh aku abis itu bener. Tunggu yang harus ditimakan pedas abis ya? Cuman banget karena maru tau tadi ini langsung bisa dinikmatin. Berarti lebih pedas samyang. Oh jauh. Ini adalah korean spicy barbecue yang bisa dinikmatin. Jadi bedanya ini sama samyang, kalau samyang itu pedasnya nyakit. Tapi kalau yang ini pedasnya masih ada rasa gitu. Wow. Dan nggak nyakit gitu. Pedasnya kayak pelan-pelan doang. Terus dipegang kenungnya. Sate. Korang udah abis. Korang udah abis sate. Komen di bawah menurut kalian rasanya sebenernya suka ngalik atau nggak sih sayang gitu. Kayak selalu kita tanya jujur. Dia bilang enggak, enggak. Dia nggak mau ngaku. Karena kalau dia jawab jujur ya nggak masalah. Kenapa sih laki-laki itu sama perempuan? Tuh nggak masalah. Tuh nggak masalah berarti iya kak. Emangnya gue suka. Berarti bisa nyetok kalau ini. Gue kemungkinan akan nyetok. Boleh. Kebetulan saya lagi lapar guys. Dan ini juga review ya. Jangan challenge ini review. Enggak. Tadi om makan mbak Wan nggak pedesan. Oh no. Oh gila ngeliat mbak Isma kali. Kamu lama kebes sih. Kayaknya ada yang salah ya. Yang hidup ke daging. Iya kamu gara-gara ada minyak daging. Gara-gara kasih air. Oh iya. Enggak nih gue nyamain minyak jirak. Pedes banget. Pedes? Dan ada minyak dari ini sih. Jadi manis. Wow yang ini pedes ternyata. Berarti besok-besok kemungkinan nyetok. Asal ada ini. Dan asal ditambahin air. Karena air mata rafli lagi. Gimana ya? Ini. Ameh. Tapi tetap menurut aku enggak pedes. Pedesnya masih amat. Teksturnya sih enak banget. Kenyal. Teksturnya kenyal, enak. Kayak mie karet. Biasanya mie sedap itu lebih tipis daripada mie goreng Indofood. Indomie gitu maksudnya. Indomie goreng itu lebih tipis mie sedap itu. Tapi emang gue dari dulu jujur aja. Gue lebih suka mie gorengnya mie sedap. Pas dia ngeluarin mie goreng. Emang jadi gini. Pada saat Indomie ngeluarin mie goreng. Gue suka. Tapi enggak begitu suka-suka banget. Biasa aja lah. Terus mie sedap. Ngeluarin mie goreng. Gara-gara nya waktu itu salah ngambil. Mereka mirip dong. Sengaja kan dimirip-miripin. Putih, merah gitu kan. Orang. Gue ambil. Sampai rumah. Lah ini bukan mie gorengnya Indomie. Gitu kan. Tapi pas dicobain enak. Dan ada periuknya segala macem. Wow. Sedap tuh jualnya. Tapi khusus yang. Ini ada aku yang bong. Makanya khusus yang mie gorengnya dia yang enak. Si bawang gorengnya kayak cilok. Eh apa? Bulet. Pilus. Pilus. Jadi enak burih. Nah yang ini kurang agak pahit. Kayak sengaja dibikin teksturnya agak-agak bawang goreng gosong gitu guys. Gak sengaja. Enggak. Maksudnya biar balance. Ya maksudnya gak sengaja. Gak mungkin lah. Perusahaan gak sengaja. Jadi biar emang itu kayak. Oke khusus mie goreng yang ini. Itu bawang gorengnya beda. Wow. Dari satu sampe sepuluh berapa kasing lo? Lima. Lima. Koko pedesan ya? Tujuh. Lima juga. Sama setengah. Autap sembilan. Autap suka. Iya. Saya suka itu loh. Tadi coba yang ini juga sembilan tetap. Iya. Maksudnya pedes tapi ya enak. Kalo Samyong kan kita bisa sampe kayak setengah dulu. Terus. Aduh ntar lo lanjutin bentar. Gak nikmat ya. Gak nikmat gitu. Keduh doang. Tapi kalo ini enak. Mungkin karena. Kan tadi lo ditambahin. Mungkin kalo lo mau nikmat. Cabai satu coba. Mungkin. Bener. Cabai satu terus tambahin kecap. Hah? Cabai manis lagi dong. Karena gak pake Yosinoya. Kok pakenya Yosinoya? Yaudah. Sekitu dulu video dari kita berlima. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampe habis. Itu review dari kita. Komen di bawah kalian pengen kita review makanan apa lagi. Mami instan apa. Atau kayak. Pastinya sih selalu yang seru-seru ya guys. Betul. Yang aneh-aneh yang seru-seru. Jangan yang biasa-biasa gitu ya. Seru. Kita mah anti biasa-biasa. Komen aja di bawah. Nanti bakalan kita bikinin video yang berikutnya. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Supaya kita makin semangat untuk bikinin video buat teman-teman sekalian. Jangan lupa juga untuk teman-teman follow instagram pribadi awetap. Diat Gu Sokoden. Diat. Indir Koseha. Diat Syukur. Idipay. Dan jangan lupa ucapin selamat buat Alika yang bariaga. Tembus 100 ribu subscriber. Waaaah. Berapa lama? Dua minggu. Dua minggu tembus 100 ribu subscriber. Luar biasa. Gokil kokil kokil. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang pengen Alisa seperti Indira Kalisa. Langsung aja order minyak miri dari Werewolf. Jangan lupa klik link di description. Terakhir lah Utap ingetin sekali lagi. Kalo mau subscribe. Join sekarang juga nih. Utapela Squad. Di klik. Kalo belum nonton video yang kemarin. Atau video yang semacam kayak gini. Itu ada di bawahnya. Langsung aja di klik. Itu seru banget. That's it guys. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa bagian apa gitu. Stay awesome. Peace. Bye bye. Thank you guys.